Halo selamat malam semuanya Selamat malam Oke Sebenernya gue gak pernah Bawa topik Tentang bahasa Ruby itu sendiri Jadi biasanya Setiap meetup itu gue biasanya Cuman bawa Cuman ini temanya Kayaknya berat banget sih ya Ruby performance Gue aja mungkin gak Sampai sebegitunya dipakai Setiap hari Dari semua fitur-fitur yang ada di Ruby Yang berkaitan dengan performance Itu biasanya emang Web developer kan gitu Jadi cuman mendapatkan Sisi produktivitas dari Ruby Sebenernya untuk performance Itu sendiri gak terlalu banyak dipakai Tapi Gak ada salahnya kalau misalkan kita Sama-sama belajar Ini aku juga boleh bikin Selain yang tadi malam Ya kita sama-sama Mempelajari sebenernya Ruby 2.6 ini Akan memberi kita apa aja sih Disini yang pake Ruby 2.5 Tunjuk langan Satu, dua, tiga, empat 2.4 Oke semakin banyak 2.3 Oke Jadi Apa sebenernya Ruby itu Mungkin bagi yang belum tau Ruby Oh iya sebenernya gue perkenalkan ini dulu Nama gue Nama gue di Wicaksono GitHub Firewall 06 Twitter sama IG Di Dit1k Kalau iseng IG juga gak apa-apa Gue sering ada e-story juga Banyakan anaknya doang itu Gue kerja di Coupet Perusahaan Multinasional Yang berhubungan dengan resep Kita Pakai Ruby Untuk 90% dari stack kita Web terutama Dan Rails Yang kita pake Ruby 2.5.3 Jadi Masih agak baru-baru dikit ya Cuman ada satu hal sih emang halangi kita upgrade Jadi Kita emang selalu Progresif Setiap kali ada upgrade Kita langsung Setiap kali ada rilis Ruby terbaru Kita langsung upgrade Itu Kenapa? Itu nanti aku ceritain Jadi Jadi Bagi yang belum tau Ruby itu Setiap Tahun Itu Selalu Apa Membooking FSR Reserve Release date nya Untuk major version itu Setiap hari natal Jadi Istilahnya kalau Apa Ruby 2.6 itu Adalah Hadiah natal Dari Apa Pendiri Ruby Untuk Tahun 2018 Kalau Di Tahun sebelumnya 2015 Dan sebagainya Dan itu mereka Emang apa Ada commitment Untuk Selalu Membangkan bahasa Ruby Setiap tahunnya Itu Kenapa? Karena Mereka Punya Target Jadi Match Pendiri Ruby itu Menentukan Sebah target Dimana Ruby itu 3x3 Jadi Dalam Jangka Waktu Hingga Tahun 2020 Ruby 3 Itu harus Lebih 43x4 Daripada Ruby 2 Sekarang sudah Ruby berapa? 2.6 Jadi Kapankah Apakah Kita bisa Mencapai 3x3 Di tahun 2020 Di tahun 2020 Itu dia Misterinya Jadi 2.6 ini Apa saja Yang terbaru? Kita Sebelum Apa Maju ke Performance Aku Terlebih dahulu Memperkenalkan Ada beberapa Sinteks Ruby Yang menurut aku Agak Jadi Kalau di Ruby Sekarang ada Endless Range Mungkin Kalau di Python Mungkin sudah Ada Jadi Kalau misalkan kita Masih Range Dari satu titik-titik Tidak ada Tidak ada Tidak ada Angka di belakangnya Itu artinya Dari satu sampai infinity Jadi Ini sangat Ini buat apa ya? Iseng banget Lo mau Ngerjain studio Gampang banget Bagi gini Satu titik-titik Udah Put semua Langsung Studio terbakar Jadi Aku juga belum tahu Ini dipakai buat apa Kayaknya Seru juga sih Ops Ya Sekarang di Ruby Nah itu kan tadi Range nya Setiap range itu Ada Sekarang ini Rage nya ada Angkanya Jadi ada Batasannya Dan yang terbaru ini adalah Enverable Arithmetic Sequence Itu artinya Kalau Setiap Pertambahan Sequence Misalnya dari Satu sampai Sepuluh Dengan Dua langkah Jadi Satu, Tiga, Lima, Tujuh Itu Biasanya Kalau di Versi sebelumnya Itu Dia nggak tahu Apa Step Itu Nggak tahu Akhirnya Sampai Berapa Jadi di Ruby 2.6 Sekarang tahu Jadi Satu sampai Sepuluh Step 2 Terakhirnya Sampai Sembilan Setelah Kalau ada Apa Ya Kayaknya bagus Buat Background Atau Seperti Kalau bikin list di HTML Bikin Apa Zebra Gak Gak Ya Sekarang Db Bisa Merch Dua Hash Dalam Satu Syntex Hash A Merch B C Dengan Syntex Jadi Kayaknya Kita bisa Masukkan Array Di situ Array Of Hash Jadi Kalo Misalkan Lo punya Hash Digabungkan Dengan Ketiga Situ Cukup Melakukan Satu Method Nah Kalo Ini Biasanya Kalo Kita Melakukan Operasi Apa Ganti Apa Maksudnya Apa Lupa Ganti Time Ganti Datatype Misalnya Dari String A Menuju Integer Itu Biasanya Pasti Mengeluarkan Error Sekarang Di Ruby 2.6 Ada Option Exception Yang Bisa Dikasih False Jadi Kalo Misalkan Kita Mau Ganti String Integer Integer Ya, cuma buat ngasih random bytes aja sih. Biasanya kalau ini di Ruby sebelumnya itu kita harus import library dulu namanya secure random. Terus kemudian add bytes. Nah, sekarang ada method namanya random bytes. Kurang lebih sama. Jadi sebenarnya cuma nambahin method baru aja tanpa harus import library. Dan ini, ini apa, memperkenalkan sinteks persen untuk range. Jadi persen itu sama dengan kalau itu namanya step. Jadi rangenya ini, itu kan dari 0 sampai 3 hingga. Dan dia maju setiap langkah itu maju 2. Itu bisa digantikan dengan persen. Sebenarnya gue lebih prefer untuk lebih deskriptif ya. Cuma dot step gitu. Kadang-kadang gue juga bingung kalau persen ini antara modus atau bukan. Jadi gue juga agak-agak kurang setuju dengan improvement ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di apa, pengembangan bahasa itu kita nggak harus setuju seratus persen dengan semua perkembangannya sih. Cuma kalau misalkan apa, kita bisa melihat sebenarnya di cuma nge-shift 3 huruf doang, ya itu lumayan lah. Nah, ini kalau improvement-nya ini, ini kebetulan dikembangkan oleh kolega di Coupet. Dia mengembangkan namanya Transition Deep. Jadi itu adalah performance improvement untuk objek yang masa hidupnya itu rendah. Jadi kalau misalkan kita punya task yang cuma sekali jalan, seperti misalnya background job. Atau ya, untuk seperti background job, seperti itu. Jadi kalau misalkan apa, dia membuat sebuah objek yang selalu dipanggil berkali-kali, itu setiap kali pemandilan objek tersebut, itu akan memakan memori yang lebih rendah. Sedalam apa, memori yang lebih rendah untuk objek-objek yang berikutnya. Jadi ini untuk mengurangi, yaitu, problem of memory fragmentation dan slow call untuk memory allocation. Jadi memory allocation ini sebenarnya diambil dari C, itu bagaimana Ruby interpreter, yaitu MNI ini, me-request memory dari operating system. Jadi kurang lebih, kalau misalkan kita punya hash yang elemennya banyak gitu, itu bisa menghemat kira-kira ada berapa, 6%, 5% gitu, untuk yang setiap kali pemanggilannya. Tapi sebenarnya untuk objek-objek yang di, lebih dari 10 elemen, itu sebenarnya pemakaiannya sama aja. Nah, cuman ini seenggaknya ada improvement untuk objek-objek yang jumlahnya sepertinya lebih sedikit, sekitar 10 elemen. Nah, di Ruby 2.6 ini, ada suatu yang beda dari sebelumnya. Jadi, MRI atau Ruby, itu saat ini kan populasinya, setiap programnya di-compile dulu, kemudian baru dijalankan. Sedangkan kalau yang ini, ini di-compile just in time. jadi, saat just in time ini dibuat, itu pertama kali dibuat oleh, namanya Vladimir Mataroff, yang dia menyebutnya, nama, apa, compiler, yaitu, nama MaxGIT, yaitu, NGIT. Jadi, yang dilakukan itu adalah, merewrite, filter machine yang saat ini ada di Ruby. yang sekarang saat ini tuh, adalah, yet another root of VM, itu yang, itu yang dibuat juga oleh, kolego, di-compile, namanya Koji Sasada, dan, yang dia lakukan itu, mengganti implementasi dari VM ini, semuanya, ke, apa, ke dalam, apa, compiler just in time. Jadi, semua, apa, implementasi VM-nya itu, diganti semua, supaya, performans-nya lebih tinggi. Cuma, sayangnya, yang dia lakukan itu, mengganti implementasi keseluruhan, dari bahasa Ruby itu sendiri. Jadi, kalau misalkan di-run, di-test itu, semua banyak banget, test-nya itu masih fail. Nah, itu makanya, di Ruby 2.6 ini, ada developer, yang, membuat, compiler, just in time, tapi di atas, compiler-nya, YARF itu tadi. Jadi, dia membuat, apa, implementasinya itu, di atas compiler-nya udah ada. Jadi, kalau misalkan, ada error, yang, lebih, kalau misalkan ada error, di compiler just in time itu, itu gak akan, mengacaukan, implementasi yang sudah ada di atas, yaitu, yang di YARF itu tadi. Nah, dengan adanya, YARF-MGIT ini, kita sekarang, di Ruby 2.6, sudah bisa pakai, just in time compiling. Nah, kalau misalkan, kita lihat dari performance-nya ini, itu dari 2.0, kira-kira, kita sekarang, dari 37, ke 59, itu hampir, 50%, sekarang 2.6, 2.0 masih segitu. Biasanya PR-nya, mas dan kawan-kawan masih banyak ya, masih kurang dari, masih lebih, harusnya bisa lebih dari, 2.0, 20%, 20% peningkatan lagi, baru bisa sampai Ruby 3.0. 3.0. Jadi, kalau bisa dilihat, itu yang, grafik diri paling kenan, itu dengan mode, just in time-nya on. dengan yang sebelahnya itu, yang just in time-nya off. Jadi, bisa dilihat, sebenarnya, Ruby 2.6 itu sendiri, sudah ada banyak, pengembangan di, performance, sehingga, 2.5 ke 2.6 itu, ada improvement sedikit, dari yang sebelumnya. Nah, jadi, di 2.6 itu, sebenarnya gampang banget, untuk, merun Ruby, dengan just in time. Cukup menambahkan, dsdxgid, itu sudah bisa, merun Ruby dengan just in time. Jadi, kita gak perlu ngerti, sebenarnya, di bakalnya itu ada apa sih, jadi, tau-tau kita sudah mendapatkan, compiler just in time, secara gratis. Kalau misalkan, kalian masih belum, mencoba, Ruby 2.6, ini, silahkan dicoba, siapa tau, ada, penambahan, performance, dari yang sebelumnya, 2.3, 2.4, cobalah untuk, Ruby 2.6 ini. Sih. Nah, pertanyaannya, ini, ada gunanya gak sih, untuk kehidupan kita, sehari-hari. Sehari-hari kan, kita biasa pakai rails. Just in time ini, apakah sudah siap untuk rails? Jawabannya, enggak. Masih belum. Jadi, just in time ini, sebenarnya, yang ditambahkan, di 2.6 ini, sebenarnya, hanya untuk, memperkenalkan, ke developer semua, bahwa, oh, sekarang kita lagi ada, apa, pengembangan ini, dari compiler ini, yang mereka lakukan, itu adalah, memberikan, pengalaman yang, sesimulus mungkin, supaya kita bisa membuat, apa, supaya kita, bisa merasakan, compiler, just in time ini. Jadi, kalau misalkan kita, kita, kita enggak perlu banyak, mengerti, tentang, compiling, apa, segala macam. Jadi, kita sudah mendapatkan bonus, dengan cepat. Cuma, sayangnya, untuk di, rails itu, masih belum, masih belum optimal, karena, rails itu sendiri, dengan frameworknya, yang sudah sebesar itu, tadi, seperti diceritakan, mas Gio, sama, mas Sovic, itu ada terlalu banyak, metode, yang di running, atau, sehingga, apa, compilernya, masih belum di optimasi, se, 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 sebesar itu. Jadi, yang mereka lakukan sekarang itu, hanyalah, meng-install, just in time ini, supaya, developer lain bisa coba. Nah, nah, yang di, kita bisa dapat, di, rubri 2.6, jadi seperti yang, aku ceritakan tadi, ya, ada beberapa, metode baru, yang meningkatkan produktivitas, atau, sedikit keisangan, seperti tadi, dan, ada juga, ya, kita bisa mencoba, just in time, tanpa harus mengetahui, apa sih sebenarnya, just in time itu sendiri, kita juga, ya, itu tadi, edit bonus, dan, ya, ini sebenarnya yang aku, pengen, apa, sharing, jadi, kalau, misalkan kita lebih sering update, aplikasi kita, untuk, kalau misalkan ada, update ruby, versi terbaru, itu akan mengurangi, kita, mengalami risiko kita, untuk, tertinggal ke belakang, jadi, kalau misalkan, ruby, rails itu sendiri, kan, dia cuman mendukung, sampai, beberapa versi ke belakang, sehingga, kalau misalkan, rails yang, versi lama, itu sudah, tidak didukung, dan, rails itu sekarang, juga, apa, semakin lama, kalau apa, requirement-nya, semakin tinggi, jadi, saat ini, ada, rails yang, sudah support, 2.6, jadi, kalau misalkan, semakin lama, kita melalui, ketertinggalan, jadi, ada risiko, ya, security hole, atau segala macam, nah, bagi yang, banget, mendapatkan update, gue di Twitter, kalau, teman-teman kalian, sudah, mengupgrade ke, 2.6, titik 1, titik 1, ya, titik 1 dong, itu nanti, ada, stiker dari aku, yang, stiker ID ruby, kalau misalkan, kalian bisa, menunjukkan, bahwa, laptop kalian, sudah di install, ruby 2.6, itu langsung, datangin saya, di, dengan, t-set ini, nanti langsung, dikasih stiker, jadi, saya harapnya, buat laptop ya, mas, oh, iya dong, ruby, main, V, ruby version, udah, oke, saya put, aja, berdipit 8, mencanggi, oke, gitu aja, ya, di, cookpad, saat ini, gak ada, luangan, di Indonesia, gak ada, luangan di Indonesia, tapi, luangannya di Bristol, di UK, jadi, kalau, misalkan, kalian ingin, tantangan yang lebih, mengerjakan, 70 negara, dan 25 bahasa, ya, hubungi saya, kalau, t-shirt orange, ada tulisan fun, gitu aja, oke, oke, terima kasih, terima kasih, tepukannya, untuk mas, ini, di,